Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kita lanjutin lagi Video-video Tentang Perapihan catatan Buku BTA Jadi, dua video sebelum ini Di Apa tuh Sekarang kan limit nih Sekarang limit Statik inferensia sama kombinatorika Pas kakak lihat-lihat File-nya waktu nge-upload Ke Youtube Wih, ini banget Apa sih namanya Lebih dari satu jam Padahal video-video berikutnya Sebentar-sebentar Termasuk trigonometri juga panjang Gak sampai terlalu satu jam Padahal babnya juga banyak Ternyata kakak kayak kebawa gitu Ketika niatnya Cuman pengen Dari semua video dari awal Niatnya cuma tiga nih sebenarnya Dua lah paling gak Yang pertama Kalian yang udah ikut zoom Sama kakak Catatannya gak rapi Atau screenshotnya Dan lupa Bisa lihat lagi Nah, bagi yang catatannya udah rapi Untuk latihan Jadi kakak akan Tunjukkan soal-soal Yang masih Kosong Kakak scroll pelan-pelan Kalian paus Kerjakan Kan kalau dari buku BTA udah kecoret-coret Nanti dicocokin deh Dengan jawaban yang akan Di video yang sama akan diberikan Niatnya cuma itu Cuma Pas bahas statistik inferensia Sama kombinatorika Saat lagi kakak ngerekam Kayak kebawa untuk jelasin Seolah-olah kelas baru Padahal Ini bukan Video Pembahasan yang dari awal Kalau Ingin belajar Konsep Berhitung Latihan yang Lebih detail Bukan di video-video Tentang pembahasan buku BTA ini Tapi Video yang Satu soal Satu video Satu soal Satu video Yang cuma Lima-sepuluh menit Dan banyak Ada lima ratusan video Di channel kakak Dan udah di Playlist-playlistin Limit Mau Sedang Sedang ini Senang belajar limit Ada playlist limit Senang belajar integral Ada playlist integral Jadi soal-soalnya udah di Playlist-playlistin Nah sedangkan Video yang kakak buat Berturut-turut Ini yang totalnya nanti Ada 31 video Sesuai dengan Daftarisi Dan sekarang baru video Ke-22 Ini sekedar Ngasih kunci jawaban Buku sama Arsip Core-coretan Waktu sesi zoom dulu Tapi Core-coretannya udah dirapihin Hitung-hitungan yang gak penting Kakak hapus Yang nulisnya miring Kakak rotate Supaya Supaya enak dibaca Sama yang marginnya Kelewatan Kakak Geser-geser gitu Tapi tetap Dari catatan zoom Oke semua Nah sekarang kita Limit ya Silahkan kerjain Soal-soalnya dulu Ini Teorinya Gak perlu kakak bahas Karena kalau kakak bahas Tahu gak Kakak kalau udah ngebahas Sebuah konsep matematika Gak inget waktu Ya Ntar Gara-gara bahas Tentang limit Kepikir ke arah sini Akhirnya Jauh kemana-mana Gitu ya Sesuai dengan rencana Soal Ya apa Kita latihan soal aja Mungkin memang Kakak ngasih clue Tapi clue awal aja Karena Udah di Soalnya udah dipaus Kalian kerjakan terus Blank sama sekali Kan Perlu clue ya Ingat Soal limit itu Kalau Coba disubstitusi Langsung hasilnya Bukan bentuk yang Terlarang Bukan bentuk yang Gak tentu Yang paling terkenal Tiga ya Nol per nol Tahinga per tahinga Sama tahinga Kurang tahinga Tapi masih ada lagi Lihat di Skolal ke atas Nanti ada ya Kalau bukan ya Kalau bukan mereka Maka jawabannya Udah langsung aja Jadi semua soal limit Langkah awalnya Harus dicoba Substitusi dulu Soal limit Baru pikir Pakai apa ya Kalau dimasukin Hasilnya Mereka bertiga ini Atau pengembangannya Skolal lagi deh ke atas Nah ini itu kan ada Eh bukan Ini Bukan ini Ini boleh Nah ini yang Bentuk kan Tentu Ini yang Nah ini tiga yang terseri Sedangkan kalau Menemukan bentuk ini Bukan tak tentu Bisa dihitung Beda ini ya Bagi nol Lama nol bagi Ini Bilangan bagi tahinga Tahinga itu besar sekali Tiga bagi tahinga Dalam konteks limit Itu Adalah nol Kenapa? Tiga roti Dibagi untuk Seluruh rakyat Indonesia Dengan seadil-adilnya Nah tiap rakyat Itu hanya mendapatkan Molekul-molekul rotinya Aja ya Nah gitulah Logikanya ya Oke Nomor satu Nomor dua It's Kok kesitu Oh kesini Ya di Pause videonya Dan dicoba kerjakan Ingat Jika dimasukin Tidak nol per nol Maka Gak usah dipikirin Berbagai cara Langsung Hasilnya Itulah jawabannya Kak ini Dimasukin tidak nol per nol Tapi di PG nya Gak ada Masa Coba Tapi yang Udah mau ngerjain Tanpa clue Udah ngerjain ya Emang dimasukin Tidak nol per nol Iya Enggak Enggak nol per nol Ini Lima Ditambah Dua akar Lima Dikurang Dua akar Enam Ini Bisa bareng-bareng Gak ada di PG nya Kalau gak ada di PG nya Bisa di kali satu Kali satunya Dalam bentuk Kali sekawan Nah gitu Udah deh Dapet 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 Nomor ini Nah ini baru Dimasukin Hasilnya Nol per nol Ada dua Muda siswa Yang suka konsep Sama yang Wah ini mah Soal kayak gini Tinggal Deginin aja Ada yang tipe Begitu ya Sudah nomor tiga Kalau dimasukin langsung Nol per nol ya Jadi Yang bikin nol per nol nya Harus kita Pisahin Lalu dicoret Kalau sama Oke Nomor empat Ini juga dimasukin Nol per nol Sehingga jadinya Ingat Kalau Hasilnya Setelah ada yang dicoret Masih nol per Atau per nol Gak apa-apa Asal jangan nol per nol Ini menuju Tahingga Karena kalian Kas 12 Untuk persiapan UTBK Ya Jika pola soalnya Pola soal yang biasa Dan bisa Dalam Tanda kutip Carcep Carcep gitu Gak apa-apa ya Tapi usahakan Tahu Konsepnya Kenapa Carcep itu Bisa dipakai Sebenarnya Kalau masalah Carcep Carcep itu Kakak Moderat Artinya Berdiri di tengah Artinya Setuju penggunaan Asal tahu konsep dasar Yang Mendasari Carcep itu Gitu ya Jadi Anti Carcep juga Gak boleh Bukan gak boleh Gak baik ya Gak baik Karena UTBK pake waktu Pake durasi Ya Tapi Selalu Apa Setiap ada soal Ini carcepnya begini Ada soal carcepnya begini Oh gak baik Kenapa Karena Nanti gak ada batasan Yang ini boleh Pake gini Yang ini boleh Pake gitu Akhirnya siswa Menjeneralisir Sesuatu yang tidak General Dan akhirnya jadi Salah Jadi Baiknya tengah-tengah ya Boleh Carcep-carcepan Cara cepat-cara Cepetan Asal tahu konsep Yang mendasari Carcep itu Nah ini Kalau dimasukin langsung Tahingga Pertahingga Eh Kalau Kalau Bilangan pangkat tahingga Gimana Kalau A pangkat tahingga Dalam konteks limit Sekali lagi Ini bahasa di bab limit Bilangan pangkat tahingga itu Tergantung Gak bisa dicari Kalau negatif Jadi Hanya bisa Kalau A-nya positif Jadi kalau A-nya negatif Gak ada Gak bisa dicari Tapi kalau A-nya Lebih dari satu Ini A-nya positif Kalau A-nya lebih dari satu Itu hasilnya tahingga Jadi Tiga per dua pangkat tahingga Itu tahingga Tapi Dua per tiga pangkat tahingga Itu nol Jadi Kalau A-nya nol Sampai satu Ini hasilnya nol Kalau lebih dari satu Jawabin tahingga Kalau kurang dari Nol Ini nol Sampai satu Kalau kurang dari nol Gak bisa tahu Karena tahingga itu Gak tahu Gena atau ganjil Kan bilangan negatif Pangkat gena plus Pangkat ganjil Min Jadi Kalau A-nya negatif Gak bisa dicari Tapi kalau A-nya positif Pun terbagi dua Kalau positifnya di atas satu Sama positifnya Nol sampai satu Nah ini berarti Tahingga tambah tahingga Bagi tahingga Tahingga per tahingga Gak boleh Apa akalnya Supaya gak jadi Tahingga per tahingga Cari akal Nomor lapan Yang lebih dekat ke konsep Diurai Pembuat jadi bentuk Terlarangnya kecoret Pembuat jadi bentuk Terlarang itu Kalau X menuju Min 2 X plus 2 Dengan X plus 2 X plus 2 di atas X plus 2 Di bawah Gitu ya Kalau Apa namanya Pembuat nolnya Kalau X-nya menuju Min 2 Nanti Yang pembuat jadi Nol per nol Kecoret Sisanya lah Yang tidak Nol per nol Tuh kan jadi konsep Bagi orang Cuman suruh Ngerjain aja kok Ya silahkan Ngerjain Tapi bisa juga Pakai ATBTM Oh Apa itu Enggak Ini cara Di UPITEL Itu kakak Biasa bilang Di kelas ATBGM Atas turunin Bawah turunin Masukin Asalkan Dimasukin langsung Nol per nol Ini dimasukin langsung Nol per nol ya Iya Berarti boleh pakai ATBGM Atas turunin Bawah turunin Masukin Nomor 9 Yang jago turunan Boleh pakai UPITEL Atau ATBTM Yang jago turunan Turunan akar Karena udah dicoba ya Dimasukin langsung Hasilnya nol per nol Bukan Iya Jangan lupa Setiap mau Maktorin Atau menggunakan UPITEL Menggunakan cara turunan Cara ATBTM Dicek dulu ya Nol per nol Nol gak Kalau dimasukin langsung Kalau tidak Semua cara itu Enggak usah dipakai Bahkan enggak boleh dipakai Bukan enggak usah ya Yang benar adalah Hasil masukin langsungnya itu ya Oke Jadi Yang jago turunan Turunin aja tuh Atasnya Tapi sebelum diturunin Ini Bentuk kali Jadi harus pakai U kali V Keliatannya pakai turunan Atau pakai ATBTM Itu kurang bijak ya Bukan enggak boleh Kurang bijak Karena mesti pakai U kali V Bawahnya sih enak Minus satu Mendingan pakai Kalisekawan dulu aja deh Yang dikalisekawan Yang mana Itu kan ada Kurung Kurung kiri Atau kurung kanan Yang menyebabkan Jadi nol per nol Coba Satu masukin ke kurung kiri Jadi nol gak Satu dimasukin Kurung kanan Jadi nol gak Nah sekawannya Sekawan yang membuat Jadi nol per nol Coba cek aja Kakak gak sebutin ya Kurung kiri Atau kurung kanan Yang Membuat jadi nol per nol Kalau bawah kan Satu kurang satu Udah nol Gitu ya Nanti kali sekawannya Sekawan dengan Yang bikin jadi nol per nol Oke Atau pakai turunan Baiknya kalian bisa Dua-duanya Dan tiap soal Jadi Kalian fleksibel ya Kalau bentuknya Turunan able Mudah diturunin Ya silahkan Pakai hospital Atas turunin Bawa turunin Masukin Wah bentuknya Kalau diturunin Rentan salah hitung nih Ruwat Segini macam Bisa pakai Kalisekawan Bisa pakai Diurai Difaktorin Dan sebagainya Bisa Lebih dari satu cara Baik ya Jadinya Oke Kalau pakai turunan Juga gampang ya Kalau pakai turunan Kakak anjurin Turunan dari akar Misalnya Y itu adalah akar U Turunannya adalah Turunan dalam Dibagi dua Y Atau turunan dalam Dibagi dua akar U Misalnya Y sama dengan Akar sin X Turunannya adalah Cos X Dibagi dua Akar sin X Jadi Fungsi asli itu masih Muncul di turunan Kalau bentuk akar Kalau Y sama dengan akar X doang Turunannya Satu dibagi dua Y Satu dibagi dua Akar E Nah Jadi enak ya Kalau turunan akarnya Pakai cara gitu Oke Nomor 11 Boleh turunan Boleh urayan Kalau turunan Tentu Pangkatnya Diubah dulu Jadi pangkat pecahan Jangan pakai akar-akaran X pangkat dua per tiga Dan seterusnya Dan cara AT-BTM Cara hospital itu Kalau diturunin Masih 0 per 0 Turunin lagi Gak apa-apa Gitu ya Sampai tidak 0 per 0 Pakai urayan Juga boleh Selain pakai urayan Boleh Mungkin Ini kakak gak nganjurin Asal untuk tahu aja Gak nganjurin Kenapa? Karena kelihatannya Lebih ribet deh Kita misalkan P itu adalah Akar tiga dari X Berarti Kalau X-nya menuju satu P-nya menuju satu juga Kan akar tiga dari satu Satu Nah ini bacanya jadi P kuadrat Ini bacanya kurang 2P Ini satu Ini jadi apa? P pangkat tiga Kurang satu kuadrat Kan X itu P pangkat tiga Anggap aja soalnya ini Nah ini Silahkan Mau pakai ATBTM Pakai turunan Maupun pakai urayan Silahkan Tapi Sudah bersih dari akar Nah itu ya Ide lain ya Cuma mungkin nanti Waktu pas Ngasih kunci jawaban Gak pakai ide ini Lupa kakak Waktu itu di zoom pakai apa ya Karena Beda sesi Beda cara lagi Gitu ya Kakak Sesuaikan dengan Audience Lebih sukanya Nah 12 Wah ini Soalnya aneh Pertanyaannya Kalau nomor 1 Sampai nomor 11 Lihat deh tadi Limit bla 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 Limit X mendekati bla 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 Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Nah Kalau ini dikasih tahu Sama dengan 1 Di dalam soal limitnya Ada huruf A Ada huruf B Biasanya Kalau belum masuk soal ini Kakak gini dulu Soal lain Sebagai pengantar Limit X menggatati 2 Bawahnya X min 2 Atasnya X kuadrat Min 6 X Ditambah 8 misalnya Pasti Bisa jawab ya Semua Pastilah ya Mau pakai urayan boleh Pakai turunan boleh X min 2 dicoret Tinggal X min 4 ya X min 2 X min 4 Jadi 2 kurang 4 Min 2 jawabannya Pakai turunan 2 X min 6 Ya jawabannya min 2 ya Udah Gitu doang Kak Ntar belum Belum selesai Nah sekarang Kalau 8 nya ini Kakak ganti Jadi Habus Habusannya ke Gedean 8 nya Kakak ganti Dengan angka lain Terserah Berapa aja Pokoknya Bukan 8 Nah ini ceritanya Yang dominan Yang dominan Mengerjain soalnya Pakai cara turunan Kakak ganti 7 Hasilnya berapa Nah yang tadi pakai turunan Itu kejebak ya Jadi ceritanya Yang tadi Yang tadi 8 Ceritanya pakai turunan Semua nih Kejebak kenapa Kak Min 2 juga dong Kak Kan ini diturunin Tetap 1 Ini diturunin Tetap 2 X Kurang 6 Pas masukin Tetap aja Min 2 Salah Hasilnya Tak hingga Kalau ini 17 Sama 175 Sama Apapun disini Kecuali 8 Nah kalau ujung ini 8 Hasilnya min 2 Tapi kalau ujung ini bukan 8 Hasilnya tak hingga Ayo kenapa Karena Tadi kita pengen pakai cara turunan ya Kalau pakai cara turunan Hanya boleh masuk Kalau apa Sebelumnya Kondisinya tercapai dulu Bahwa Ini masuk ke atas Dan masuk ke bawah Harus 0 per 0 Ke bawah kan udah 0 2 kurang 2 Ini 4 kurang 12 Kan min 8 Hanya Kalau konstantannya 8 Boleh pakai turunan Supaya jadi 0 per 0 Kalau konstantannya bukan 8 Tidak boleh pakai turunan Terus apa Ya masukin aja 2 kurang 2 0 Atasnya dihitung Ini bukan 0 Bukan 0 per 0 Gitu Oke Jadi kalau soalnya kakak formalitasin Jadi begini Ini jadi P Ini jadi Ki Dengan Ki bukan tahinga Sebenarnya tulisan Ki bukan tahinga Tidak perlu lah ya Kenapa Kalau tahinga itu tidak dimisalkan huruf lah Jadi Ki itu mesti hingga ya Boleh tidak soal ini bertanya Berapakah P dan Ki masing-masing Boleh Kenapa P harus 8 Karena kalau P nya tidak 8 Masuk ke atas dan ke bawah Tidak 0 per 0 Kalau tidak Ke bawah sudah pasti 0 Berapapun P Kinya Nah Berarti kalau 2 Kalau P nya ini tidak 8 Atasnya jadi tidak 0 Tidak 0 per 0 Kinya jadi tahinga Jadi P nya harus 8 Supaya Kinya hingga Nah kalau P nya 8 Kinya tadi min 2 Oke Berarti kalau limit X mendekati 5 Bawahnya X min 5 Atau yang lain Yang sudah pasti 0 Misalnya 2 X min 10 3 X min 15 Pokoknya sudah pasti 0 Bawahnya Atasnya ada sebuah fungsi Hasilnya Adalah Misalnya P Berarti Ada 2 nih Yang pertama 5 dimasukin ke F Ini harus 0 Supaya jadi 0 per 0 Yang kedua 5 kalau dimasukin ke turunannya Lalu dibagi dengan turunan bawah Kebetulan turun bawahnya 1 ya Ini hasilnya B Gitu Oke Nah ini kan cuma clue Berarti kakak-kakak utak-atik Nomor 12 Tapi Pembahasan tadi Sangat nomor 12 banget Jadi Ide nya sama persis dengan 12 Cuma bedanya nih Contoh ini tidak ada akar-akaran Kan turunan dari akar tadi bisa Oke Oke 2 12 13 Diketahui Hasil Dari sebuah soal limit Ya Ditanya soal limit lain Nah Gitu Biar E nya kelihatan Dah gak apa-apa begini aja E nya 2 tuh ya Sebab kalau zoomnya dikecilin dikit Gak smooth tuh Gimana biar zoomnya smooth Sudah gitu ya Dipause videonya dan dicoba dikerjakan Ini sih seolah-olah soalnya nyuruh begini gak Urailah limit yang ditanya Supaya di dalamnya terdapat limit yang diketahui Jadi ini diutah katik Biar ada ininya Itu banyak yang udah sama Ini sama-sama min 3 Tuh ini sama tuh ya Jadi bisa Kakak tulis ini Limit X menuju Min 3 Gitu Set Akar AX Pangkat 4 Tambah B Kurang 6 Ditambah 2X bukan Oh salah kak Gak ada kurang 6 nya Oh gak ada kurang 6 Kakak bayar pakai tambah 6 Kan kurang 6 Sama tambah 6 Saling menghabiskan Berarti Kakak gak merubah pertanyaan dong ya Ini diubah menjadi X plus 3 X plus 3 X bin 1 ya Nanti Boleh kan ini kakak kurungin Gak selamanya boleh ya Ini kebetulan boleh Karena depannya tambah Jadi kalau ada Ini kakak kurungin nih Gak masalah ya Tapi kalau Ini aslinya gak ada kurung Ini aslinya gak ada kurung Terus kakak kurungin Ini berubah jadi tambah Tadi kurang gitu ya Jadi Tadi yang gak ada kurung Dikurungin harus hati-hati ya Cara hati-hati gampang kok Bongkar lagi kurungnya Kembali ke semula gak Kalau bongkar kurungnya gak kembali ke semula Berarti tingkat ke hati-hatiannya Ditingkatkan Nah berarti Ini akan jadi Kurung-kurung Nah ini bisa aja nih X plus 3 X min 1 X plus 3 X min 1 Lalu ini Ini dihapus Tambahnya diganti disini Gitu Oke Gitu Kayaknya ya Bla-bla-bla Tambah bli-bli-bli Dikali Blue-blue-blue Kali blue-blue-blue Ini bisa begini Ini Ditambah Gitu ya Set itu 13 14 sih Rumus ya Cepat 15 juga Perhatikan Koefisien X kuadratnya sama apa enggak Kalau sama bagaimana Kalau beda bagaimana Nomor 16 Rumusnya terkenal ya Bapak membagi 2 ekor ayam Bapak membagi 2 ekor ayam Ini yang kakak bilang tadi Penambahan kurung Ini kan ada 3 suku Ini kurang ini Kurang ini Supaya jadi suku Kan harus dikurungin dulu Supaya jadi 2 suku Jadi kalau ini kakak kasih kurung Gitu Ngaruh enggak ke sini Gitu Jangan lupa Yang ada rumusnya Hanya bentuk akar per akar Nah kalau ada akar per Bukan akar Bukan akarnya bisa kita kuadratin Kita akarin lagi Hasilnya jadi bentuk akar per akar Tapi kalau ini Masih berbentuk begini Sebelum kita kuadratin Kan harus kita kurungin Ini jadi plus Gitu ya Baru kuadratin akar Hati-hati deh Nomor 17 Wah 18 Ada yang ngeluh Kak ini kan tidak ada rumusnya Rumusnya kan adanya akar kurang akar Ini akar kurang akar kurang akar Gimana Eh ini 4 malapan Idenya kemana mikirnya Bisa keluar ya Jadi Ini jadi Akar 4 Akar X kuadrat tambah Akar 4 itu 2 bukan Iya 2 nya boleh ditulis X kuadrat tambah 2 X Ditambah X kuadrat tambah 2 X Ini tambah ini sama dengan segini loh Nah ini bisa ditulis disini Kurang Ini bisa ditulis disini Kurang Ini kan tambah Boleh kurungin nih Masing-masing ini bisa pakai rumus Bapak membagi 2 ekor ayam Ya Dan seterusnya Oke Bagusnya ngerjain soal tanpa clue loh ya Jadi kalau kakak ngasih clue ini maksudnya Yang udah mentok gak bisa ngerjain Jadi Pause videonya ketika soalnya masih blank Masih kosong nih Kayak misalnya nomor 19 nih kakak belum corret apa-apa nih Kalian udah langsung paus dan kerjain Ya Karena nanti kalau kakak udah coret-coret soalnya Pertama gak keren Kalian denger jain soal Udah ada cluenya Yang kedua soalnya jadi ketutup Jadi berantakan gitu ya Eh kakak mau tanya deh Kalau X itu tahinga X itu menuju tahinga 2 pangkat X berarti menuju 2 pangkat tahinga ya 2 pangkat hingga tahinga juga ya Berarti kalau 2 pangkat X ini kakak misalnya dengan huruf P Ini soal limit P menuju tahinga juga Tahinga ini sama tahinga ini sebenarnya hasilnya beda Tahinga ini didapat dari 2 pangkat tahinga ya Berarti ini P tambah 3 Dikurang akar P kuadrat dikurang Dan seterusnya Ini bisa kurungin kuadratin akarin Gak berubah ini kurangnya ya Di depannya kan plus berarti gak berubah ya Bisa deh ya Nanti pakai bapak membagi 2 ekor ayam Tapi variable dalam soal limitnya dalam P Pangkat 3 ada rumusnya kok Lihat di buku BTA kalian ada rumusnya Iya kak ada rumusnya Saya udah lihat Tapi yang pangkat 3 kurang pangkat 3 Yang pangkat 3 kurang pangkat 3 Gimana limit X menuju tahinga Akar 3 dikurang akar 3 Ini AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah CX tambah D BX pangkat 3 ditambah QX kuadrat Tambah RX tambah S Ini hasilnya adalah B dikurang Q Dikurang 2 A pangkat 2 per 3 Gitu ya Dengan catatan asalkan A sama P sama Ini 22 pangkat 3 Ini cuman kuadrat doang Jadi gimana dong Ada yang punya ideal Gampang ya Coba-coba tulis soalnya Ini tapi kalian udah nyobain ya Ini bagi yang mau clue Coba ini soal bisa ditulis Jadi gimana Dimit X menuju tahinga Akar Apa Akar 3 dari X pangkat 3 Ditambah 6X kuadrat Ditambah 5 Gitu Kemudian apa Dikurang X Gitu Dikurang akar X kuadrat Min 2X tambah 3 Kakak salah tulis tidak Oh kelebihan nih kak Kelebihan kurang X Di soal nggak ada Oh kalau kelebihan kurang X Kakak tulis tambah X Nggak berubah soal kan Nggak Ini tambah ya Kalau ditambah ini kakak kurungin Nggak masalah Nggak Nah X ini Boleh kakak tulis Akar 3 Tapi pangkat 3 X ini kuadrat sama akar Nah ini pakai rumus ini Ini pakai rumus yang atas Yang B kurang Q B bagi 2 akar A tadi Ya Itu clue nya ya Ah trigonometri Trigonometri Aduh panjang videonya Kalau kakak ceritain ya Gimana Cara Menganalogikan Sin tangan Sin tangan sama E Eh kok boleh ambil Koefesiennya Kalau cos Nggak Terus rumus-rumus Rigonometri Kelas 11 Juga harus Dikuasai Terutama rumus-rumus Yang merubah Cos menjadi sin Banyak ya Rumusnya Banyak rumus kelas 11 Tapi yang digunakan Untuk limit Beberapa aja Sebelumnya Dicek aja dulu Nomor 1 itu Apakah bentuk 0 per 0 Jika tidak Berarti semua cara Batal Yang bener adalah Ya masukin aja Nomor 2 Eh ini Bisa dipecah Ternyata ya Ternyata bentuknya Yang sudah siap Diambil koefesien ya Dipelajari lagi Setakut videonya Kelamaan Jadi kakak Nggak detailin ya Kenapa kok Kalau sin tangan Sama E Boleh diambil koefesiennya Asal udah sepasang Jangan ada yang kelebihan Misalnya ada sin lagi Di depannya Satu lagi Di sini nggak ada apa-apa Berarti nggak sepasang Udah pernah Dibahas waktu itu Oke nomor 2 Nomor 3 Wah bawahnya tangan doang Dan menuju 0 Berarti ini temennya Cuma butuh X Tapi ini kan X tambah 2 Berarti ada lebihnya Nah gitu ya Ini pakai ambil koefesien Yang ini Masukin tidak 0 per 0 Dapet ya Cepet lah nomor-nomor ini Ini juga Wah kakak ini Ini butuh rumus-rumus Trigonometri Kelas 11 ya Boleh Kalau mau diubah Sin plus sin Diubah menjadi apa Sin plus sin 2 Sin cos Yang gitu ya Tapi terbaca nggak Kalau ini sebenarnya Sin 5 X Per 4 X Ditambah Sin X Per 4 X Eh cosnya kak Oh cosnya Boleh nggak Ini soal limit sendiri Ini loh soal limit sendiri Boleh Ini kerjain apa jawabannya Ini apa jawabannya Ya Ada sepasang yang bisa ambil koefesien Bentuk yang ini yang Dimasukin tidak 0 per 0 Dan seterusnya Misalnya ya Sip Nanti kita cocokin jawabannya Wah Babak baru di halaman berikutnya Kenapa kak Apa ada bedanya Mulai nomor 5 Dengan 1 2 3 4 Secara teknis Mencari jawabannya Ya disitu ada Ada dikurang Ada dikurang X kuadrat Cos kuadrat X Kalau mau ngambil Oh belum sini Belum Belum terlalu menantang Belum Nanti di nomor 0 Ini masih gampang Kenapa nih Ini ya Suku ini Unsur sinnya ada 2 nih Sin kali sin Ini X kali X X kali tangan X Berarti bisa bentuk Begini aja kan Bla 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 Kurang bli 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 Bagi bli 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 Bisa begini dong Oke Berarti anggap aja soalnya 3 sin X Sin X Per X tangan X Dikurang X kuadrat per X tangan X Dikali cos Kuadrat X per 1 Oke Ini soal limit Ini soal limit Kerjain Kerjain Ntar tinggal dikurang Oke Kan seimbang nih Sin X sin X X tangan X X X X tangan X Mengenai ini mah Tidak masalah Tidak 0 per 0 Bisa? Bisa Wah ini menuju 1 Kalau menuju 1 Berarti yang jadi acuan Adalah X min 1 Yang jadi acuannya X min 1 Berarti ini udah nisin X min 1 Ini kalau dipecah Jadi X min 1 Kuadrat Ini jadi X plus 2 X min 1 Nah Walaupun agak Bertile-tele Kadang di beberapa kelas Ya Gak semua kelas Justru di kelas yang Katakan lebih pintar lah Kakak Suka begini Ya karena Jadi gak salah paham Kalau itu Jadi Tulisan X min 1 Kan berulang-ulang nih Udah bikin aja X min 1 itu P Nah kalau X plus 2 X plus 2 itu kan X min 1 Plus 3 Ya jadi P plus 3 Jadi soalnya jadi apa nih P plus 3 Itu gak X plus 2 itu adalah P plus 3 Dikali P Dikali sin P Dibagi P kuadrat Limit P menuju 0 Kan X menuju 1 Ya Kalau X nya menuju 1 P nya menuju 0 Nah berarti Bagian ini hasilnya apa P sin P Dibagi P P Yang ini P plus 3 Bagi 1 P nya 0 Dapet ya Udah langsung ada di pilihan gandanya Gak pake ceret-ceretan lagi Oke Bisa Kalau gak dipake P P Gimana nanti aja Pas lagi sesi jawaban Seinget kakak Waktu di zoom terakhir Gak pake P P Gini ya Tetap dalam X Jadi bisa jadi Klu yang waktu Ngebuka soal kosong Dengan jawaban yang nanti Setelah kakak Di akhir video kakak berikan Bisa jadi beda cara Tapi jawaban insya Allah Tetap sama ya Karena di zoom Coretan zoom terakhir Sebelum dibuat video ini Yang kakak gunakan Untuk membuat Pembahasan di File pembahasan Untuk rekaman video ini ya Tapi pas lagi bahas Klu soalnya Yang kakak terbersih aja Dan matematika itu Fleksibel banyak cara ya Salah satu rumus favorit kakak Dari sejak SMA Kalau menghadapi soal ini Adalah Satu dikurang kos kotak Sama dengan Dua sin kuadrat bintang Dimana bintangnya adalah Setengah kotak Kak bilang aja sin kuadrat bintang Kenapa sin bintang sin bintang Ya kan emang nanti Untuk limit kan Perlu diurai Maksudnya gini Satu dikurang kos 10X Ini 2 sin 5X Sin 5X Gak usah pakai kuadrat Langsung murah aja 2 sin 5X Sin 5X Satu dikurang kos 8X 2 sin 4X Sin 4X Kos 6X Dikurang 1 2 sin 3X Sin 3X Bener Tapi pakai minus Tau gak sejarahnya Kenapa kakak pakai kotak bintang Sekitar 20an tahun yang lalu Masih tahun 1900 sekian 95 atau 96 Kakak nulis gini Satu dikurang kos 2A Itu adalah 2 sin kuadrat Ayah adik-adik Ya kak Kakak secontoh Satu dikurang kos 10X Berapa Pada jawab apa Tau gak Pada jawab 10 sin kuadrat X Loh Kakak kan bingung Kenapa bisa begitu Ini kakak bilang ini Disangkain angka 2 ini Didapat dari angka 2 ini Jadi pas ini 10 Dibikin jadi 10 Waduh Untung kakak lagi gak megang penghapus Saat itu ya Jadi Akhirnya Kakak bikin kayak gini Ini angka 2 ini fix Yang diubah ininya nih Baru mereka Paham gitu ya Akhirnya kebawa terus sampai sekarang Oke Oke Tujuh itu Dan ini sering ya Satu dikurang kos kotak Sama dengan 2 sin bintang Sin bintang Dimana bintang terus setengah kotak Itu gak sekali 2 kali ya Jadi sering di soal limit trigonometrik Nah ini Ini kan sebenarnya Satu dikurang kos kotak nih Jadi 2 sin bintang Sin bintang ya 2 sin setengah X Sin setengah X Nanti bisa dikerjainnya Nanti bisa dikerjainnya masing-masing ya Nanti kan ada X tangan X X sin X Dikurang Dikurang Ini termasuk kurangnya Ini termasuk kurangnya untuk bikin Kan rumusnya satu dikurang kos kotak Berarti ini ada Ini tambah ya tetap ya Hati-hati Karena tanda kurang ini Udah include buat bikin rumus Satu dikurang kos kotak tadi ya Yang ini jadi 2 sin setengah X Sin setengah X Ini sama-sama bisa dibagi XX Dan seterusnya Oke Oke Bisa cepat kok ini ya Beda dengan 2 video sebelumnya Yang sampai 1 jam lebih Ini insya Allah setengah jam Bisa ya Eh jangan ketuker rumus satu kurang kos kotak Yang diadopsi dari Kelas 11 Rumus kelas 11 2 sin bintang sin bintang Dengan rumus yang diadopsi dari Kelas 10 Satu dikurang kos kuadrat kotak Beda dikit ya Ini kos kotak Ini kos kuadrat kotak Ini apa? Sin kotak sin kotak Atau sin kuadrat kotak Ini diadopsi dari rumus identitas kelas 10 Sin kuadrat tambah kos kuadrat Sama dengan 1 Sedangkan dari nomor 11 Kos 2A adalah Satu dikurang Dua sin kuadrat A Tapi sebelah kiri sama dengannya Hampir sama nih Satu kurang kos kotak Satu kurang kos kuadrat kotak Ini tetap kotak Jadi gak pakai dibagi dua Sedangkan ini Bintang ini setengahnya kotak Jadi ini ada kuadratnya Jadi satu kurang kos kotak Sin kotak sin kotak Dibagi gitu Nah ini sepertangan X tambah pi per 4 Masukin deh X minujuh 0 nya 0 per 0 gak? Kalau dia tidak 0 per 0 Dia perhitungan terpisah sendiri Nanti mengalihkan Hasil ini yang diambil koefisiennya Oke Nomor 10 Salah satu yang penting juga Selain satu dikurang kos kotak tadi Kos 90 kurang A Sama dengan sin A Kok bisa begitu? Karena Kalau disini A Ini 90 kurang A kan? Jadi kosnya 90 kurang A Itu kan Samping permiring Nah samping permiring ini Bagi si A adalah sin Jadi Kos 90 kurang A Adalah sin A Berarti soal ini Boleh dibaca X Dikali tangan 2 X Dibagi Sin X Sin X Ya Karena Kos 90 kurang X Sama aja sin X ya Eh ingat ya Soal ini dikerjakan Kalian paus Sebelum kakak mulai oret-oret ya Jadi ngerjainnya Tanpa melihat Yang sekarang ini Ini soal limit ya Kerjain Yang diambil koefisien Yang ini Bentuk yang Tidak 0 per 0 Sehingga tinggal masukin aja Oke Oke Itu nomor 10 Nomor 11 Eh jangan lupa Trigono pun Boleh pakai AT-BTM Atau pakai atas Turunin bawah Turunin masukin Pakai cara hospital Boleh juga ya Cuma Turunan trigonometri Itu kan Lebih menjebak ya Kalau misalnya Nggak lancar-lancar Makanya Cara hospital Cara turunan Belakangan Kalau cara Biasa Mentok gitu ya Bagi kakak nih prinsipnya Kalau aljabar Kalau turunan susah Baru deh Apakali sekawan Apa urayan Apa dibagi pangkat terbesar Atau apa Pokoknya Kalau cara turunan Mentok Turunannya susah Baru bikin cara lain Kalau trigonometri Bagi kakak ya Cara turunannya Kalau memang Sudah pakai rumus Nggak ketemu Sudah diutakatin Nggak ketemu Nah ini Kalau pakai turunan Bisa Tapi Coba aja Cos Cosa nih Cos 2x Bisa juga Oh iya Sebelumnya Ini alternatifnya Selain cara turunan Gini juga Kalau limit X mendekati A dari X Xan Di dalam F ini Bisa jadi ada penyebut juga Jadi udah semua Ini kalau Kita Ini pakai angka aja deh Ini misalnya mendekati Yaudah A Nggak apa-apa Kita ingin menjadi 0 Bisa nggak Bisa A ke 0 kan berkurang A Ini jadi X tambah Jadi limit X mendekati 5 Dari X Min 5 X kuadrat Kurang 25 Misalnya Ini sama aja Limit X mendekati 0 5 ke 0 kan Kurang 5 Berarti ini Tambah 5 Ini berarti X Doang Ini berarti X tambah 5 Kuadrat Kurang 25 Oke Jadi ini Kalau ini Mau menjadi limit X menuju 0 Kan Dari Pi per 2 Ke 0 Berkurang Pi per 2 Ini jadi Cos X tambah Pi per 2 1 ditambah Cos 2 kali X tambah Pi per 2 Cos X tambah Pi per 2 Itu sama dengan apa Waktu kelas 10 Kalau dari 90 Kan berubah menjadi Sin Dari cos Jadi sin Dan kuadrat 2 Berarti Min sin Ini kalau 2 Masuk ke kurung Jadi Cos 2 X Tambah Pi Kalau dari Pi Cos tetap cos Tapi kan dia Kuadrat 3 Jadi Min Nah ini ada bentuk 1 dikurang cos Kotak 1 kurang cos 2 X Bisa diterusin Gampang 11 Eh begini ya Kita tahu Limit X menuju 0 Misalnya ini X Ini X juga Kemudian disini ada A sama B Hasilnya A per B ya Dan ternyata A per B ini Tidak harus bilangan Atau nilai yang pasti Kalau dia bentuknya FX kali X Per GX kali X Limit X menuju 0 Ya berarti Hasilnya FX per GX Limit X menuju 0 Gitu Oke Oke Berarti Ini juga Bisa ya Cluenya dari sini aja Kalau kakak jabarin lagi Ke nomor 12 nya Nanti ngejawab Sampai kepilihan Gandanya Karena itu Kelihatan banget Sederhana Itu udah Kakak dalam hati Hitung Dapat Jawabannya Karena disini Bentuk FG nya Sederhana Nah ini Silahkan aja Ini Ini kan bisa terjemahkan Jadi apa X kurang 2 ya Kwadrat Kalau ini mau jadi 0 2 ke 0 kan kurang 2 Berarti tambah 2 ya X tambah 2 Kurang 2 Kwadrat Eh Cos Min A Sama cos A Sama Pelajaran trigono Berarti cos 2 kurang X Dengan cos X kurang 2 Juga sama ya Berarti X kurang 2 Jadi akar Cos X Tambah 2 kurang 2 Kurang 1 Gitu Jadi setiap huruf X nya diganti Ini yang pergeseran tadi Ya Udah nih Rapi kau nih Ini tambah 2 kurang 2 kan habis ya Jadi limit X Menuju 0 sekarang Atasnya X kwadrat Atasnya Bawahnya Akar cos X Kurang 1 Bisa kali sekawan Bisa turunan Ya Kayaknya kalau turunan Lebih dari sekali deh Sebab turunin pertama Sekali masih 0 per 0 ya Mungkin langsung Pakai kali sekawan aja ya Oke 14 Seru nih 14 14 ini Udah Coba aja Silahkan di pause videonya Dan dicoba Sendiri Kalau bagian ini Bagian atasnya doang Sudah di pause sebelumnya kan ya Sebelum kakak cerit Kekak kembangin sendiri Akar X tambah B Akar X tambah B Dikurang akar X Akar A tambah B Akar A tambah B Kekak kali sekawan Ini tadi kurang jadi tambah Bermanfaat gak? Bermanfaat karena atasnya Atasnya menjadi X tambah B Dikurang Kurung A Tambah B B nya hilang Jadi X kurang A Mirip dengan ini Berarti ini kalau dikali sekawan Ya Jadinya Ada pembilang X kurang A Ada penyebut yang panjang ini Ada penyebut yang panjang ini Sekawannya Yang dimasukin A Tidak 0 per 0 Bawa ke luar Ya Nanti Bentuk X kurang A ini Dengan ini Bisa dicoret Berarti nanti Ujung-ujungnya limit X menuju A X min A kuadrat Karena ini masih ada kuadrat Di sini X min A Dikali X plus A Ini kan X kuadrat kurang A kuadrat X min A X plus A Kali sin X kurang A Ini yang ini Kemudian dari sini Menjadi ini Itu kan dikali sekawan Ada lebihannya ya Kan ini kali sekawan Yang pembilangnya doang Sekawan Penyebutnya kan nganggur Taruh di sini Nah bagian yang ini Tinggal ambil koefesien Ini atasnya 1 Bagian ini dimasukin Tidak 0 per 0 Tidak pede Klu kasar banget ya Kalau klu sampai detail Sama aja ngasih tahu jawaban Ini buat latihan Bahkan kalau perlu Tak perlu klu sama sekali Nomor 15 Nomor 15 Coba dikali sekawan dulu Sekawan atasnya Supaya apa Supaya atasnya bersih Dari tanda akar Kalau kali sekawan itu Akar tambah akar Akar tambah akar Kan ini dimasukin 0 Tidak 0 per 0 kan Yang 0 per 0 kan Ketika masih kurang kan Nah jadi ini Sama ini dikali Hilanglah akarnya Bagian yang ini Jangan jadi beban Jadi nanti dari hasilnya itu Taruh di paling pojok aja nih Akar tambah akar Nanti tinggal 0 masuk ke sini Kan tidak 0 per 0 Nah sekarang ini Urusannya sama X pangkat 3 Hasil ini dengan ini Nah ini Urai rumus lagi Jadi ini sekawan kan Ada atas dan bawah Atasnya berperan Untuk menghilangkan akar ini Taruh sini X pangkat 3 Taruh sini Nah ini bawahnya Taruh sini Dan tidak akan pakai Perhitungan rumit Ini nanti akan dimasukin langsung Tidak 0 per 0 Nah ini mungkin Masih jadi masalah Diurai-urai lagi Oke Oke Nomor 16 Juga Perlu keterampilan trigonometri Sedikit ya Ada rumus-rumus Trigonometri Yang harus dikuasai Iya X kurang pi per 4 Menurut kakak digeser aja Ini jadi Jadi X menuju 0 Kalau X menuju 0 Kan berarti Berkurang pi per 4 Berarti Setiap ada tulisan X Dikurang pi per 4 Langsung kita ganti Jadi X Kan X kurang pi per 4 Jadi X tambah pi per 4 Kurang pi per 4 Berarti X Ini jadi tangan 3X Nah ini 2 kali 1 Kurang sin 2 Setiap ada tulisan X Berubah menjadi X Tambah pi per 4 Nah X kurang pi per 4 Yang tadi nih Berubah menjadi X Tambah pi per 4 Dikurang pi per 4 Jadi X doang Ini nih Jadi ini nanti setelah Berarti ini Berarti ini Udah menuju 0 Udah gampang Ini bawahnya ini nih Yang ini doang nih Ini jadi Sin 2X Ditambah pi per 2 Nah Sin 90 Tambah alpha Itu sama dengan Cos alpha Berarti sama aja ini Cos 2X Ini segini doang Depannya ada 1 kurang 1 kurang Nah berarti ini berbentuk Nanti 1 dikurang cos kotak Sama dengan 2 Sin bintang Sin bintang Angka 2 ini bener-bener Gak ngaruh apa-apa Maksudnya bukan gak ngaruh Artinya gak ikut dalam perhitungan Belakangan aja Jadi kalaupun soalnya segini doang Tetap bisa dijawab Tapi setelah itu Dibagi 2 lagi Oke 16 Berikutnya Halaman terakhir Apakah perlu pakai clue Klu untuk satu halaman ini Kakak giniin aja deh Ini satu halaman ini isinya X menuju tahin gak ya Gini nih clue nya Kenapa? Karena selain clue yang kakak mau sebutin ini Keterampilan berhitung dan mencari idenya Sama seperti nomor-nomor di atas ini Perbedaannya cuma ini X menuju tahin gak Jadi cukup satu kata kunci aja Soal limit X menuju tahin gak Di dalam soal limitnya Bertebaran huruf X Jika kalian ingin ubah menjadi limit X menuju 0 Semua huruf X pada soal diubah menjadi seper X Nah selanjutnya setelah menuju 0 Terserah Anda Artinya bukan urusan kakak lagi untuk mengajarin trik-triknya Karena sebelum nomor 16 kesana Sudah gitu Jadi ini sama aja soalnya limit X menuju 0 Ini seper X X jadi seper X Kurung 1 dikurang second akar X Oke Jadi gini Seper X ubah menjadi X X ubah menjadi seper X Kalau soalnya diubah jadi dari tahingga jadi 0 Gitu ya Ini kan huruf X nih Jadi seper X Ini kan Ini sih sebenarnya gini loh gerak lambatnya Tuh X nya berubah menjadi seper X Akhirnya jadi gini dong Ini kan sama aja akar X dong Oke Nah setelah itu Selanjutnya terserah Anda Gitu ya Ini boleh nih Limit akar X menuju 0 Akar X ini kita baca P Limit P menuju 0 Seper P kuadrat 1 kurang second P Nah gitu bisa Soalnya ini Sama aja Limit X menuju 0 Sin 3X Ingat ya Kalau X menjadi seper X 3X Bukan menjadi seper 3X Bukan Oke Tapi menjadi apa 3X menjadi 3 kali seper X Gitu ya Jadi 3 per X jadi 3X Ini 1 dikurang kos 2X Kali Nah ini nih Seper X kuadrat Kali sin X Ini bisa ke atas Ini pakai 1 kurang kos kotak Selanjutnya terserah Anda Nah ini Kakak giniin lagi aja nih Ini Limit X menuju 0 Tapi nanti Bikinnya ada Seperti ini Lebih baik Jangan Ini Jadi Kalau X menuju tahingga X tambah 1 Juga menuju tahingga Bukan Nah kalau X tambah 1 ini P Berarti Kalau X tambah 1 itu P Berarti X itu adalah P kurang 1 Berarti ini boleh ditulis Limit P menuju 0 Sorry Enggak Seperti X tambah 1 yang P Jadi gini Jadi ini Limit P menuju X menuju 0 Boleh limit X menuju 0 Ini Ini Seperti X Ini kotangan Kotangan 5 Seperti X tambah 1 Boleh Ini Seperti X kuadrat Tambah kurang 1 Boleh Ini kerjain boleh Tapi kakak gak anjurin Karena ribet Bagi yang gak mau Repot-repot Memisalkan lagi Ini kerjain nanti Dapet Tapi Karena ada tulisan X tambah 1 Di sini Kakak bikin begini Seperti X tambah 1 Kakak misalkan sebagai P Berarti Kalau X nya Menuju tahingga X tambah 1 itu kan Tahingga juga Seperti tahingga kan 0 Berarti sama aja Limit P menuju 0 Nah X itu Adalah apa X itu Ini kalau kita bikin X tambah 1 Sama dengan 1 per P Bukan Berarti X adalah 1 per P Dikurang 1 Berarti ini 1 per P Dikurang 1 Dikali kotangen 5 P Bukan 5 per P 5 P Dibagi Nah X kuadrat tambah 1 Ini kan terdiri dari X tambah 1 X kurang 1 Nah X tambah 1 nya ini Langsung kita ubah Menjadi 1 per P Sedangkan X kurang 1 Adalah X nya itu sendiri kan 1 per P Dikurang 1 Dikurang 1 lagi Jadi kurang 2 Pokoknya setiap huruf X Dibuang jadi P Nanti ini soal limit P menuju 0 Biasa Yang penting Udah gak data hingganya Dan ngotak-ngotik ini Ini 1 per P Dikurang 1 Kotangen 5 P Ini 1 per P 1 per P 1 per P itu dari X tambah 1 Kemudian X kurang 1 Menjadi 1 per P Kurang 3 Karena X doang Adalah 1 per P Kurang 1 Jadi X kurang 1 1 per P kurang 1 Kurang 1 lagi Kurang 2 dong Kurang 2 Bukan kurang 3 Oke Nanti mungkin Pas liat pembahasan Ada cara yang lain Sama aja Kakak Kakak pribadi aja Bisa macam-macam Caranya banyak Mana yang mood aja Dan mana yang Lebih mudah Untuk diajarkan Ini bisa terus Ini 1 per P Ke atas Dan seterusnya Bisa ya Yang penting Udah gak ada Tahingganya Nomor 20 Juga gitu Ini 1 per X kurang 1 Kakak misalin P Berarti X min 1 Itu adalah 1 per P X adalah 1 ditambah 1 per P Berarti kalau 8 X 8 ditambah 8 per P Nanti Ganti deh ini Semua Jadi X kuadrat itu Ada 1 ditambah 1 per P Dikuadratin Kemudian dikali Tangen 3 P 1 Dikurang 8 P 1 Dikurang 8 Tambah 8 per P Limit P Menuju 0 Udah Ini gak ada Tahingga Ini bisa diutak-atik Bisa atas bawah Dikali P dulu Dan sebagainya Bisa deh Oke setelah ini Nanti Senin ya Atau lusa Kita masuk Asimtot Sekarang Kunci jawaban Siap Memang Sudah nyocokin Sudah ngerapihin Jawabannya Sudah Kalau sudah siap ya Insya Allah 20 nomor ini Benar semua kalian Bismillahirrahmanirrahim Kita buka Dari nomor 1 Nomor 1 Tidak 0 per 0 ya Jadi tinggal masukin aja B Nomor 2 Yang E Nomor 3 Yang A Nomor 4 Yang E Di hari kita Jawaban Nomor 5 Yang B Dengan kotak Nomor 6 Yang E Nomor 7 Atas bawah Kakak bagi dengan 6 pangkat E Atas bagi 6 pangkat E Bawah 6 pangkat E Sehingga Tahingganya jadi pangkat Dari pecahan Yang di bawah 1 Kesombongan Kesombongan Nomor 8 B Di pembahasan ini Kakak pakai hospital Atas turunin Bawah turunin Masukin Eh di bawah juga ada cara Untuk Ini dua cara ini ya Bukan Terusan Dari sekedar Nomor 9 Nomor 9 Yang diijauin ini Gak jadi 0 per 0 Gak usah dipikirin Dilokalisir aja di kanan Ya Jangan diganggu-ganggu Bagian yang kuning ini Yang kita kaliskawan Karena membuat Jadi 0 per 0 Kan Nomor 10 Pakai cara atas turunin Gak turunin aja ya Bisa kaliskawan Tapi gak kakak tulis Di pembahasan ini Dua-duanya baik Tapi kalau aljabar Kakak lebih condong Kalau susah pakai turunan Baru pakai cara Urayan Kaliskawan dan sebagainya Jadi Kalau turunannya susah Baru yang lain Kalau trigonometri Kalau rumusnya susah Urayan susah Baru turunan Itu prefer kakak ya Ini kalau gak salah Tadi waktu clue Kakak pakai Permisalan P ya Padahal Di pembahasan ini Kakak pakai Pangkat pecahan Ternyata perlu Diturunin dua kali Karena diturunin sekali Masih 0 per 0 Pas diturunin dua kali Tidak 0 per 0 Itu jawabannya Nomor 12 Biar jadi bentuk 0 per 0 B nya harus disetting 4 Nah kalau B nya sudah disetting 4 Sah untuk pakai cara turunan Karena sudah bentuk 0 per 0 Pas dikrihan pakai cara turunan Biar jawabannya 1 Itu si A nya harus 4 Nomor 13 Clue nya sudah tadi Dikurang 6 Ditambah 6 Jadi 6 yang ini Dibikin Situ bisa ya 14 Tinggal rumus 15 15 Juga tinggal rumus Nomor 16 Karena sudah sama Pakai bapak Membagi 2 ekor ayam Kita terpis Untuk Kejalanan Ini Ini dibikin Jadi akar Jangan lupa Kurang ini jadi tambah Karena dikurungin ya Ini tadi Clue nya sudah ya Ini dipecah jadi 2 Ini Itu dari sini Ini dari sini Jadi yang ini nih Ditaruh sini Sini Ini juga sudah tadi Clue nya Jawabannya Nomor 19 Nomor 20 Nomor 20 Yang merah-merah ini adalah Kurang X Tambah X Kurang X Tambah X Tidak ngaruh apa-apa Berarti Ini dikurang ini Ini dikurang ini Sahabat Om 40 nomor 20 nomor Aljabar 20 nomor Nomor 1 C Nomor 2 B Nomor 3 E Nomor 4 D Nomor 5 A Nomor 6 D Nomor 7 C Nomor 8 D Nomor 9 C Nomor 10 E Nomor 11 C Nomor 12 D Nomor 14 E Nomor 13 E Nomor 14 B Nomor 15 D Kelihatan ribet Pada sederhana ini Nomor 14 D Nomor 15 D Nomor 16 D backs размер heimer Dekat 17 Sampai 20 Yang Menuju tahingga Kalau X-nya Menuju 0 X-nya Menuju tahingga P-nya Menuju 0 Asalkan Setiap ada Tulisan X Diubah menjadi seperP Kalau K ini langsung seperX Yang P Kalian jangan bingung Tadi waktu klu kakak nulisnya P doang Sekarang kok P kuadrat Permisalannya itu seper akar X Jadi ini seper akar X Udah langsung jadi P Bukan akar P lagi Kalau nomor 18 P nya seper X Jadi setiap ada seper X jadi P 3 per X jadi 3P 2 per X jadi 2P X kuadrat jadi seper P kuadrat Sin seper X jadi P Tapi P nya menuju 0 Nomor 19 Jawabannya yang B Empat nomor terakhir yang menuju tahingga ini memang sudah expert Jadi kalau kalian bisa Wih jago selamat ya Boleh masuk UI boleh masuk ITB Tinggal pilih aja deh Kalau skor UTBK nya cukup Insya Allah dapet kok Nomor 20 Jawabannya yang B Siap berikutnya kita belajar asimtot ya Tapi mungkin gak hari ini Juga mungkin ini udah hari minggu Mungkin pekan depan kali Jumat ya baru bisa asimtotnya Tapi kalau sempet Insya Allah deh kakak sempatkan Terima kasih semuanya Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang sama Assalamualaikum dan tetap semangat Terimakasih Tiga